Hi everyone, Afi here. Makin kesini, brand local beauty itu makin bagus-bagus. Mereka makin sering ngeluarin produk gitu ya, dan dalam sebulan ini aja ada banyak banget brand lokal yang ngeluarin produk baru. Nah, di antara produk-produk tersebut, ini ada beberapa yang pengen saya share ke kalian, pengen saya review, karena menurut saya produknya juara banget. Penasaran, pengen tau produk apa aja sih yang saya akan bahas di video ini? Tonton terus! Produk pertama yang akan saya bahas adalah ini nih, ini dari Studio Tropic, namanya Dream Setter Glowy Pollution Protection Makeup Setting Spray. Nah, saya udah pernah ngebahas lengkap banget tentang brand Studio Tropic di Afis Deep Dive. Bener-bener saya kupas tuntas gitu ya tentang brandnya sama produk-produknya. Bisa dilihat videonya, nanti saya akan kasih linknya either here or here. Dan ini tuh produk terbarunya mereka. Jadi, ini mungkin bisa dibilang line dari Dream Setter yang original gitu ya. Tapi kalau misalnya Dream Setter yang sebelumnya, itu dia tampilannya tuh lebih kayak matte finish gitu. Kalau yang ini tuh glowy. Jadi, cocok banget ini untuk kamu yang emang pengen punya setting spray yang nggak langsung bikin kulit kelihatan matte gitu. Nah, tapi ini tuh sama aja. Jadi, dia sama-sama setting spray, dia juga sama-sama mengandung Ekstrak Marubium Fulgare. Oke, ya itu udah pernah saya sebutin juga ya, bahwa ini tuh satu tanaman yang emang katanya punya hasiat untuk melindungi kulit kita dari bahaya polusi gitu ya. Terus, dia juga ada glowy particles-nya. Jadi, kayak shimmer particles. Tapi yang very-very fine. Jadi, pada saat kita semprotin sih, tenang aja nggak bakal kelihatan kayak glittery gitu. Cuma akan kelihatan glowing emang mukanya. Terus, ini juga tentunya bisa membuat makeup kita juga lebih tahan lama gitu kan. Saya udah cobain ini mungkin sekitar 2 minggu gitu. And I have to say, kalau untuk finish-nya sendiri saya suka banget. Karena saya termasuk orang yang nggak terlalu suka tampilan makeup yang matte. Apalagi kulit saya kan kering gitu ya. Dan kalau yang Studio Tropic Dream Setter sebelumnya, itu bahkan suka saya pakein untuk nge-set makeup. Jadi, misalnya saya pake foundation atau pake cushion, nggak saya set pake powder sama sekali. Langsung aja saya semprotin pake Dream Setter. Itu bener-bener makeup saya tahan banget seharian. Nah, kalau yang ini nggak bisa digunakan untuk itu ya. Jadi, menurut saya nih, nggak tau ya. At least, this is my observation. Dia tidak membuat makeup saya setahan lama Dream Setter yang sebelumnya gitu. Jadi, in terms of long lastingness, is that such a word? Itu Dream Setter yang sebelumnya masih lebih juara. Ini sedikit berkurang daya tahannya gitu. Tapi, emang kalau untuk tampilan makeupnya sendiri sih, wah bener-bener bagus banget. Jadi, kalau saya biasanya tetep aja saya setting makeup saya pake powder, baru saya semprotin ini. Nggak tau nih kalian bisa ngeliat apa nggak gitu ya. Tapi, hari ini makeup saya itu saya pakein ini di step akhir, Dream Setter Glowy ini. Nah, ini tuh juga sama kayak Dream Setter sebelumnya. Si sprayernya itu juga sangat-sangat fine. Saya tunjukin ya. Can you see? Jadi, butiran-butiran itu sangat halus. Jadi, dia cuma akan bikin kayak semacam mist gitu ya di wajah kita. Bukan yang sprayer yang bener-bener strong banget sehingga bikin makeup kita geser-geser. So, overall, really good new product from Studio Tropic. I really recommend this, especially kalau kamu kulitnya tuh kering kayak saya. Atau kamu emang suka juga tampilan makeup yang lebih glowy dan dewy gitu. Next, produk berikutnya adalah satu brand lokal juga namanya Kisela. Dan produknya adalah Galactomyces Treatment Essence. Kisela ini satu brand yang mungkin kamu belum terlalu sering denger. Mereka sebenernya bukan yang baru-baru banget. Udah punya banyak produk gitu ya. Cuma memang Galactomyces Treatment Essence-nya mereka ini bisa dibilang kayak big launch pertamanya lah. Nah, jadi ini kemasan produknya. Dalamnya adalah si botol ini. Jadi, sesuai namanya, of course, di dalam produk ini tuh ada Galactomyces-nya. Jadi, si Galactomyces Ferment Filtrate-nya itu jadi kandungan utama. Kalau kamu baca ingredient list-nya, kamu bisa lihat bahwa Galactomyces Ferment Filtrate-nya itu ditaruh di ingredient list pertama. Nah, jadi bisa dibilang kalau Galactomyces dalam produk ini tuh sangat concentrated. Saya lupa, tapi kalau nggak salah sempat disebutin juga sama brand ownernya, bahwa Galactomyces-nya tuh konsentrasinya sekitar 97% yang ada di dalam produk ini. Mungkin kamu yang udah sering pake produk-produk Korea dan Jepang, itu lumayan familiar dengan Galactomyces gitu ya. Karena ada beberapa produk Korea yang punya Galactomyces, dan produknya cukup populer gitu. Tapi buat kamu yang mungkin belum tau apaan sih, Kak, Galactomyces itu, basically, Galactomyces itu adalah zat aktif yang ada di satu kandungan sebuah skincare yang sangat-sangat populer, yang mungkin kamu sering denger namanya tuh Pitera. Pitera itu kan kayak nama merek dagangnya gitu ya, nama yang udah dipatenin. Tapi sebenernya isinya itu adalah si Galactomyces Ferment Filtrate ini gitu. Jadi, ini tuh adalah satu by-product dari proses fermentase beras gitu kan, dan memang setelah diteliti, katanya memang ini tuh punya kandungan yang sangat banyak untuk kesehatan kulit kita. Salah satunya adalah dia tuh bisa mencerahkan kulit, terus menambah kelembapan kulit juga, memperkuat skin barrier kita, pokoknya macem-macem banget. Nah, si selain Galactomyces, di dalam produk ini itu juga ada niacinamide-nya juga. Kalau niacinamide sih, kayaknya saya udah nggak perlu terlalu banyak memperkenalkan, karena kamu juga pasti udah familiar. Di dalam produk ini juga ada licorice extract. Licorice extract ini satu akar-akaran gitu ya, yang juga biasanya dipakai di dalam satu produk yang fungsinya adalah untuk mencerahkan. Nah, jadi udah, mungkin kamu udah bisa mengira gitu ya, atau bisa menebak bahwa produk ini tuh fungsinya mainly adalah untuk mencerahkan. Tapi karena dia tuh essence yang cair banget, jadi memang ditaruhnya itu di slot first essence atau treatment essence. Jadi mirip-mirip lah ya sama treatment essence lain yang kalian udah pernah coba. Basically, setelah kamu cuci muka, baru pake ini. Nah, pakenya bisa langsung dituangin aja ke tangan, terus ditepuk-tepukin ke wajah, atau bisa juga dengan menggunakan kapas. It's very watery, bisa dilihat kan. Nih, kalau saya tuangin. Tuh, sangat-sangat cair. Jadinya tentunya pada saat dipakein ke kulit, itu sangat cepet banget menyerapnya gitu ya. So, it's actually the perfect base for you to then layer with your other skincare. Jadi setelahnya kamu pake ini, kamu abis itu pake serum, atau misalnya kamu pake hydrating toner lagi, terus pake serum, pake moisturizer, itu enak banget lah. Cuma, walaupun dia cepet menyerap, tapi lembab banget udahannya. Jadi, mungkin kamu kalau udah pernah cobain treatment essence, biasanya emang kayak gitu ya. Walaupun dia air gitu, tapi pas dipake tuh kulit tuh kayak kerasa kenyal. Sama-sama ini juga. Dia sedikit ada fragrance-nya. It's not too strong, but yeah, you can still definitely smell the fragrance. Nah, ini jujur saya belum lama pakenya, jadi saya belum bisa terlalu banyak ngasih review, cuma so far sih di kulit saya, yang sensitif ini. Baik-baik aja gitu ya, jadi tidak ada reaksi negatif. Oh ya, untuk info mengenai kayak website dari brand-nya, belinya di mana, itu nanti akan saya masukin di description box di bawah ya. Oke, berikutnya adalah produk terbaru dari brand Sensacia Botanicals, one of my most favorite local skincare brands. Dan mereka itu ngeluarin sheet mask, yang namanya adalah... sheet mask. Jadi, dia tidak punya nama khusus sih. So, basically, they're just called sheet mask, tapi yang keren dari sheet mask ini adalah dia menggunakan satu material yang namanya itu adalah Veocell, atau Veocell gitu ya. Dan material ini tuh biodegradable, alias bisa terurai. Jadi, Veocell ini adalah satu perusahaan yang memang dia memproduksi material, dan materialnya ini bisa dipakai macam-macam gitu ya. Salah satunya adalah sebagai material untuk sheet mask. Dan memang itu, jadi dia tuh materialnya bisa terurai, dan dibuat dari pohon, dan pohonnya itu ditanam secara sustainable di sebuah hutan di Eropa. Saya lupa di Perancis kalau nggak salah gitu ya. Jadi, bukan cuma materialnya aja yang bisa terurai, jadi ramah lingkungan gitu ya. Tapi pohon untuk memproduksi si material ini pun juga ditanam secara sustainable gitu. So, I think that's great news, karena saya sendiri termasuk orang yang cukup concern dengan penggunaan produk yang single use, salah satunya adalah sheet mask gitu ya. Jadi, belakangan ini saya emang lagi mengurangi banget penggunaan sheet mask, karena kayaknya banyak banget sampahnya gitu kan, si materialnya, terus bungkusnya gitu. Jadi, saya tuh sekarang lagi ngurangin pemakaian sheet mask, dan juga nggak terlalu banyak mempromosikan sheet mask juga gitu, karena I just, I don't know somehow feel guilty about it gitu kan. Nah, ini bisa jadi solusi banget kalau kamu suka pakai sheet mask, tapi tidak ingin menambah daftar dosa, atau menambah jejak karbon kita gitu ya. Ini penting banget, karena ini masalah lingkungan, masalah sampah, ini kan problem kita semua lah gitu. Nah, si sheet mask yang Sensatia Botanicals ini tuh ada 4 varian. Yang pertama ada Clarifying Zika Sheet Mask, ini lebih untuk membuat kulit yang sensitif jadi adem, jadi kalem gitu kan. Terus, ini ada Firming Pomegranate Sheet Mask, tentunya sesuai namanya, ini mengandung buah pomegranate, pomegranate itu apa ya? Buah markisa gitu ya. Dan sesuai namanya, dia itu memang fungsinya adalah untuk mengembalikan kerencangan ke kulit. Terus, ada juga Hydrating Argan Sheet Mask, ini mengandung argan oil, gunanya untuk melembabkan kulit yang kering. Terus, berikutnya ada Toning Kakadu Plum Sheet Mask. Jadi, ini fungsinya untuk mencerahkan, dan kandungan utamanya adalah Kakadu Plum, yang dia itu kayak akan vitamin C. Nah, terus, di dalam satu sheet mask ini tuh, dalamnya adalah 8 masker. Jadi, ini tuh kan gede ya, dan tebel gitu. Itu bukan, isinya bukan cuma satu, tapi dalamnya tuh ada 8. Kenapa? Karena untuk mengurangi si packaging luarnya juga. Jadi, instead of single sheet mask-nya itu di-wrap individually, atau dibungkus secara individual, yang artinya sampahnya semakin banyak, ini satu bungkus, dalamnya ada 8. Jadi, menurut saya sih, ini produk yang sangat-sangat thoughtful gitu ya. Jadi, dibikin itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemikiran juga, and I really think that's great. Nah, saya sendiri udah cobain semuanya. Nih, semuanya udah saya buka, dan udah saya cobain, kecuali yang Sika. Kenapa yang Sika belum saya cobain? Karena akhir-akhir ini kulit saya tuh kayak agak sedikit rewel sama kandungan Sika gitu ya. More on that later, maksudnya nanti kapan-kapan saya akan jelasin, tapi intinya saya tuh masih agak ragu-ragu kalau misalnya nyobain satu produk yang kandungan Sika-nya tuh tinggi gitu. Tapi yang tiga ini udah saya cobain. Menurut saya ini sheet mask-nya enak banget. Jadi, si material Viocell-nya itu lembut, lentur juga, jadi gampang untuk diratakan ke seluruh wajah kita gitu ya. Terus, it feels nice on the skin, karena lembutnya itu tadi. Terus, dia nempelnya juga lumayan mantep lah gitu, nggak yang geser-geser. Tapi kalau untuk ukurannya sendiri, kalau di kulit saya sih agak kurang pas gitu ya. Kayak area mulutnya agak terlalu kecil, sama lebarnya itu juga kurang lebar. Jadi, bagian wajah saya yang bagian sini ini kurang ketutup gitu. Mungkin juga karena muka saya yang terlalu lebar gitu ya. Tapi, that's just a minor complaint. Sisanya sih menurut saya oke-oke aja. Nah, essence di dalam sheet mask ini, itu tuh tipe essence yang ringan banget gitu ya. Jadi, emang melembabkan, tapi still very-very light. Jadi, tipe yang pada saat kita udah selesai pake, itu dia cepet banget menyerapnya. Makanya setelah itu, bisa kamu timpa langsung dengan skincare lain, kayak moisturizer misalnya. Dan menurut saya juga, karena dia sangat ringan, bisa kamu pake ini di siang hari. And I love using sheet mask in the morning, karena biasanya itu saya pake untuk prep kulit saya, sebelum makeup, supaya makeupnya itu lebih nempel dengan bagus. Oh iya, tadi tuh packagingnya ini tentunya resealable ya. Jadi, bisa di-seal lagi, supaya si sheet mask dan essence di dalamnya itu terjaga kebersihan dan kesegarannya. Next product, dan ini mungkin salah satu yang paling exciting, karena produknya adalah sunscreen. Yes! Ini dari brand For Skin's Sake, atau sering disebut FSS, dan produknya adalah Protect Weightless Sunscreen with Niacinamide, dan ini mengandung SPA 50 dan PA++++. Produk sunscreen di brand lokal itu masih terbilang jarang gitu ya, sementara kita yang ada di Indonesia ini kan sangat-sangat butuh sunscreen gitu. Well, semua orang sih sebenernya butuh sunscreen, tapi terutama kita gitu kan. Jadi, sebenernya setiap kali ada brand lokal yang ngeluarin sunscreen sih, saya girang banget. Dan sunscreennya For Skin's Sake ini bisa dibilang produk sunscreen yang oke banget, ini udah saya cobain. Jadi, ini tuh sunscreennya, bentuknya adalah organic sunscreen, atau kamu mungkin sering dengernya itu namanya adalah chemical sunscreen. Jadi, chemical sunscreen yang ada di dalam sunscreennya FSS ini adalah ethylhexyl triazone, atau yang sering disebut uvenal T150. Ini adalah untuk melindungi kulit kita dari UVB, dan satu lagi kandungannya itu adalah uvenal A+, dan itu dia untuk melindungi kulit kita dari UVA gitu. Ini juga ada niacinamate juga, jadi bisa membantu untuk mencerahkan kulit, sekaligus menjadi antioksidan juga, sama kalau saya nggak salah ada centella asiatica-nya. So, it helps to prevent hyperpigmentation as well as help reduce hyperpigmentation. Nah, ini tuh kemasannya tuh tube gitu, terus tubenya tuh yang squeezable gitu ya, jadi empuk-empuk gitu. Menurut saya ini oke, kenapa? Karena nanti kalau misalnya produknya udah tinggal sedikit, dia bisa kita squeeze sampai titik darah penghabisan. Maksudnya bener-bener kita bisa keluarin produknya itu sampai tetesan terakhir gitu ya. Oh ya, one other note, sunscreennya FSS ini tuh made in Korea, jadi kalau kalian pernah pakai produk-produknya for skin sake sebelumnya, dia kan punya serum vitamin C, retinol gitu ya, itu tuh memang rata-rata nggak dibuat atau nggak dimanufacture di Indonesia. Walaupun brand-nya sendiri itu brand asli Indonesia. Nah, sama sunscreen ini juga dibuatnya itu di Korea. Kalau buat saya sih nggak ada masalah ya, apalagi Korea itu terkenal, emang formulasi sunscreen-nya tuh enak banget gitu. Speaking of, formulanya, ini memang sangat sesuai namanya ya. It's very light, very weightless. Ini saya tunjukin. Jadi, dia kayak gel lotion gitu. Warnanya putih, tapi pada saat diratakan ke kulit sama sekali tidak ada white cast. Nggak ada sama sekali bener-bener look. Free from white cast. Oh ya, dia ada wanginya. Jadi, wanginya itu bau lavender. Kalau saya nggak salah, dia pakai lavender essential oil. Tuh, jadi emang bener-bener nggak ada white cast-nya sama sekali. Dan rasanya tuh ringan. Pada saat dipakai juga kayak ada rasa adem-adem soothing gitu. Cuma, memang dia finish-nya tuh kayak ada sedikit glow-nya gitu. Bisa dilihat kan? Jadi, dia tuh bukan yang nge-set langsung kayak matte gitu. No, it actually will keep, maksudnya apa ya, bikin kulit kita tuh sedikit kayak ada pakai moisturizer gitu. Jadi, memang lembab gitu ya. Lembab dan sedikit ada tackiness-nya gitu. Nah, jadi ini tuh, kalau kamu yang emang sukanya sunscreen yang sangat matte tampilannya, you might find this a little bit sticky karena dia memang nge-set-nya tuh agak lama gitu ya. Nggak sticky-sticky banget sih, cuma nge-set-nya agak lama aja gitu. Tapi buat yang kulitnya kayak saya, yang kering, yang justru sukanya itu sunscreen yang tampilan akhirnya atau finish-nya itu agak sedikit tacky karena itu membantu juga makeup untuk nempel gitu ya. Itu akan suka banget sama ini. Nah, satu note lagi, waktu pakai ini, karena kan saya ini udah nyobain sekitar semingguan lah gitu ya, setiap hari. Nah, ada beberapa produk yang kalau saya gabungin sama ini, maksudnya produk makeup ya, entah itu cushion atau foundation, dia agak peeling. Peeling tuh maksudnya kayak menggumpal-gumpal gitu. Tau kan yang kayak di bagian-bagian sini tuh kayak ada daki-dakinya gitu. Nah, itu namanya peeling ya. Nah, itu tuh saya nggak tahu. Jadi kayaknya memang ini dikombinasikan dengan sebeberapa foundation gitu, itu menimbulkan efek seperti itu. Tapi nggak semua gitu. Jadi saya akan mengamati lebih jauh lagi kira-kira tipe foundationnya seperti apa sih yang bowling atau peeling kalau misalnya pakai sunscreen ini. Dan ini tuh formulanya sangat mengingatkan saya sama sunscreennya Liah Yu dari brand Crave, yaitu Beat the Sun. Mirip banget, cuma bedanya kalau ini nggak ada scent-nya. Jadi memang dia bau chemical itu rada kenceng ya bau sunscreennya. Tapi overall, mirip sih kalau menurut saya ya formulanya. Karena ini kan juga dibikinnya tuh di Korea juga. Nah, jadi kalau kamu udah pake Beat the Sun dan kamu suka, you're probably gonna like this one. Dan ini harganya jauh lebih murah. Produk baru berikutnya dari brand lokal. Brand ini namanya adalah Something. Kamu udah pernah denger apa belum? Akhir-akhir ini brand Something ini jadi lumayan sering diomongin di pencinta dunia skincare dan beauty. Karena mereka itu cukup cepat ya naiknya ya. Jadi maksudnya mereka tuh brand baru. But they release new products very often. dan produknya tuh bagus-bagus. Dan ada produk skincare dan makeupnya juga. Nah, produk barunya mereka. Ini akan menjadi tambahan dari koleksi serumnya Something. Dan ini nih, produknya adalah Seriously 24K Gold Essence. Ini adalah Vitamin C Serum. Jadi yang menarik dari Vitamin C Serumnya Something ini adalah ini bisa dibilang Stabilized Version of Vitamin C Serum. Jadi serum vitamin C yang sering kita lihat yang berada di pasaran itu biasanya menggunakan kandungan itu namanya L-Acerbic Acid gitu ya. Dan ini memang vitamin C yang sangat potent gitu ya. Sangat ampuh gitu kan dalam mengurangi dark spots, hyperpigmentation. Dia juga mencerahkan kulit juga. Dia juga bisa merangsang pertumbuhan kolagen. Mengurangi garis-garis halus. It's also a very powerful antioxidant. Cuma memang L-Acerbic Acid ini tuh dia biasanya tidak stabil gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu pakai serum yang pure L-Acerbic Acid itu biasanya kan dia cepat banget berubah warnanya gitu ya. Dari yang pale yellow sampai jadi keemasan bahkan berubah jadi tembaga warnanya. Nah, itu biasanya karena emang dia tuh sudah teroksidasi gitu L-Acerbic Acidnya itu. Satu lagi, biasanya L-Acerbic Acid itu diformulasikan di pH yang cukup rendah supaya dia bisa lebih stabil. Nah, pH yang cukup rendah itu sayangnya biasanya berpotensi untuk mengiritasi kulit gitu kan. Makanya itu banyak orang yang nggak terlalu cocok pakai Asorbic Acid termasuk saya. Saya tuh kalau misalnya pakai vitamin C yang pure Asorbic Acid gitu ya. Apalagi yang konsentrasinya tinggi itu biasanya kulit saya tuh cepat banget merah, iritasi, perih gitu. Nah, good newsnya kalau di Seriously 24K Gold Essence-nya Something itu dia tidak pakai Asorbic Acid. Yang dia pakai adalah Ascorbyl Glucoside. Dan Ascorbyl Glucoside ini adalah bentuk vitamin C yang lebih stabil dan less irritating, jadi lebih aman juga, lebih gentle juga untuk kulit kita, termasuk kulit yang lebih sensitif gitu. Nah, dia itu selain ada Ascorbyl Glucoside, di dalamnya juga ada Niacinamide juga. Dan kenapa namanya 24K Gold? Dia ada Gold Extract-nya juga. Gold sendiri atau emas itu kan kita mungkin udah lama banget denger gitu ya bahwa itu tuh dipakai untuk treatment kecantikan gitu dari wah jaman dulu lah gitu. Bahkan katanya Cleopatra aja pakai Gold untuk mukanya gitu. Karena it does have a brightening effect, terus katanya dia juga merupakan antioksidan yang bagus juga gitu. So, it's actually contained in this serum. Nah, walaupun botolnya tuh warna apa sih ini kayak dark pink magenta gitu, tapi sebenernya di dalam serumnya, itu dalamnya itu warnanya bening, terus memang dia ada gold flex-nya. I don't know if you can see. Ya kan, ada kayak gold flex-nya atau serpihan emasnya gitu. Nah, terus dia itu sangat-sangat ringan ya. Jadi, dia bening gel serum gitu dan pada saat dipakein ke kulit, yaudah dia sangat cepat banget menyerapnya lah gitu. Jadi, setelah ini kamu mau layer pakai serum lain atau pakai moisturizer itu, nggak ada masalah gitu. Karena kan biasanya vitamin C itu direkomendasikannya, dipakainya di step awal ya. Jadi, abis kita cuci muka, terus kita pakai vitamin C, baru kita layer dengan produk-produk lain. Nah, ini tuh enak lah kalau dipakai di step awal skincare, karena ringan dan cepat menyerap tadi itu. Saya sendiri baru pake beberapa hari, jadi belum bisa kasih review yang lengkap. Ini baru first impression aja. Di kulit saya sih tidak ada reaksi negatif. Ada cekit-cekit sedikit, tapi bukan yang rasa burning sensation atau kayak rasa kebakar, terus yang merah dan perih gitu, nggak sama sekali. Jadi, I think in general, this should be mild enough for people with sensitive skin. Oh ya, terus serum ini tuh juga pH-nya lebih netral gitu ya. Jadi, lebih deket ke pH kulit kita, ya itu sekitar 5-6 kalau nggak salah gitu. Jadi, beda sama vitamin C lainnya yang biasanya pH-nya itu lebih rendah. Produk berikutnya masih dari brand yang sama. Nah, kali ini bonus ya, kalau dari tadi yang saya sebutin itu brandnya lebih ke skincare, yang sekarang ada makeupnya sedikit. Karena ini saya excited banget, karena something itu juga ngeluarin cushion dan namanya adalah Copy-Paste Breathable Cushion. Ya, semakin banyak aja ya pilihan cushion dari brand lokal. Nah, apa yang membedakan cushion ini dengan cushion dari brand lokal lainnya? Oke, yang pertama adalah dia itu mesh cushion. Artinya, di dalam cushion-nya ini tuh dia tidak menggunakan sponge, tapi menggunakan mesh. Mesh tuh apa sih? Mesh tuh bahan kayak gini loh, yang kayak, apa ya, kayak agak sedikit kayak jaring-jaring gitu, bisa dilihat kan. Nah, kenapa mereka menggunakan mesh instead of the regular cushion? Alasannya sih, katanya, supaya lebih higienis. Jadi, cushion itu kan berpori-pori, terus dia tebel gitu ya, dan itu tuh katanya sih bisa menjadi sarangnya bakteri dan jamur gitu, terutama kalau kita nggak pakai dalam jangka waktu lama gitu ya. Maksudnya, kita buka, kita pakai sebentar, abis itu kita tinggal, dan nggak kita habisin cepat-cepat gitu kan. Apalagi, cushion itu kan lembab biasanya. Nah, kalau mesh ini, karena dia bahannya lebih tipis, kemungkinan untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur juga lebih kecil gitu. Plus juga, karena dia bentuknya mesh, jadi untuk ngambil produknya sendiri ke puffnya, itu emang lebih gampang sih dia keluarnya. Oke, terus dia juga mengandung beberapa kandungan skincare, jadi bisa juga untuk perawatan kulit juga. Di dalamnya itu ada butane, ada glycerin juga, dua-duanya merupakan kandungan yang humectan gitu ya, alias dia itu kandungan yang bisa menarik kelembapan dari sekitar kita dan mempertahankannya di kulit kita. Terus, dia juga ada allantoin juga yang bisa untuk membuat kulit lebih tenang, lebih kalem. Terus, di dalamnya juga ada tocoferol, yaitu vitamin E gitu ya, yang tentunya kamu tahu vitamin E itu kandungan yang juga membantu untuk melembabkan kulit, bikin kulit lebih halus, sekaligus jadi antioksidan juga. Terus, ada kafein juga yang bisa memperlancar sirkulasi darah membuat kulit kita kelihatan lebih awake gitu. Nah, jadi emang juara ya, maksudnya cushion ini tuh kandungannya banyak banget ya, yang bagus-bagus untuk kulit. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya tentunya kita akan lihat formulanya gimana sih gitu kan. Nah, buat saya yang kulitnya kering dan ini udah pernah saya bahas secara panjang di video saya mengenai cushion, problem utama saya adalah cushion yang membuat patchiness atau dry patches di kulit saya itu makin parah atau makin kelihatan. Itu biasanya yang sering saya alami di beberapa jenis cushion gitu. Di cushion ini, senengnya, itu tidak terjadi sama sekali. Jadi, ini sama sekali tidak meng-highlight dry patches di kulit saya. Duh gitu, dia tuh bisa merata dengan bagus gitu ya. Nggak yang kayak bolong-bolong atau pecah-pecah gitu. Nggak ada garis-garis juga. Karena formulanya sangat hydrating, sangat melembabkan. Terus finishnya itu dia kayak dewy gitu tapi nggak yang basah banget. Dan itu menurut saya bagus banget karena jadi bikin kulit kelihatan sehat gitu. Ini kebetulan saya lagi pakai di video ini jadi mungkin kalian bisa lihat. Tentunya ini saya set pakai bedak juga ya tapi tipis-tipis aja sih. Biasanya saya set di bawah mata aja sama di T-zone. Nah, coverage yang sendiri itu kalau menurut saya sih dia medium ya. Jadi, lumayan gitu ya. dia bisa meng-cover most of our skin's imperfections tapi bukan yang full banget. Mungkin kalau dibikin full banget sih bisa ya kalau mau makanya banyak banget karena dia memang buildable gitu. Tapi kalau cara saya pakai itu jatuhnya medium coverage sih. Jadi, dia bisa lumayan menutupi merah-merah di kulit saya tapi nggak yang nutup banget. Jadi, kayak masih samar-samar ada merah-merahnya gitu. Nah, terus ini tuh juga ada SPF 33-nya. Jadi, SPF 33 dan PA++ dan non-comedogenic juga. Untuk ketahanannya sendiri kalau kita bener-bener set gitu ya. Misalnya pakai powder, udah gitu juga kita semprot pakai setting spray. Lumayan sih. Dia bisa bertahan ya sekitar 5-6 jam lah gitu. Tapi, emang kalau cuma pakai cushion-nya aja nggak di-set lagi pakai bedak dan nggak touch up sama sekali. Kalau setelah 4 jaman, 5 jaman gitu sih di kulit saya kelihatan udah mulai terhapus gitu ya. Tapi yang saya senengnya walaupun dia sedikit terhapus tapi paling nggak nggak patchy gitu. Karena itu problem cushion biasanya gitu. Jadi, setelah udah beberapa jam pemakaian dia akan patchy dan itu saya annoyed banget. Oh iya, shade yang saya pakai ini namanya Serene. Jadi, ini tuh bener-bener baru banget di-launch dan yang dikeluarin pertama itu shadenya ada 3. Kalau saya nggak salah ya, Serene yang paling terang terus ada Charlotte terus ada Coco. Nah, tapi good news-nya mereka itu mau ngeluarin 2 shade lagi jadi nanti totalnya akan ada 5 shade. Terus, dalam waktu dekat juga dia akan ngeluarin another 3 shades jadi akan totalnya 8. That's great news karena kita kan shadenya, rangenya macem-macem banget gitu ya. Berbeda-beda. Jadi, hopefully you'll be able to find a shade that really matches your skin tone. Terus, dia juga akan keluar dengan refill-nya jadi ini bisa kita beli refill-nya aja. Overall, saya suka banget sama cushion-nya something ini. Menurut saya ini juga produk yang nggak asal-asalan dibikinnya bener-bener well thought out gitu ya. Dan emang buat saya terutama yang emang suka banget pake cushion, sehari-hari memang pake cushion, this is just perfect dari segi formula-nya, dari segi finish-nya gitu ya. Mungkin sedikit aja kekurangannya adalah di shadenya. Serene ini sih sebenarnya shadenya lumayan cocok sama saya, tapi saya pengen cobain kalo ada shade yang lebih terang lagi karena menurut saya ini tuh agak sedikit kurang bikin wajah saya cerah gitu. Saya pengen tau kalo misalnya saya pake shade yang lebih terang, mungkin akan ada lebih ada brightening efeknya. Oke, sekian info dari saya mengenai produk lokal terbaru skincare dan juga sedikit makeup. Apakah dari produk-produk yang tadi saya sebutin ada yang menarik buat kamu atau yang pengen kamu cobain? Let me know in the comment box below. I hope you enjoy this video. If you like more, don't forget to subscribe to this channel. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye!